Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Kami sendiri beranggotakan, yang pertama saya Mohamadis Bulancor, Nintrahir 0.03. Saya Emilia Ardiano Ulandari, Nintrahir 0.17. Saya Nur Afifah, Nintrahir 0.54. Saya Lubita Ulandari, Nintrahir 0.94. Kita akan menjelaskan yang pertama pengertian. Jadi untuk pengertiannya, dimulai dari penelitian dulu, penelitian adalah proses investigasi yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, atau merevisi fakta yang dilakukan secara tersyukur dan sistematis. Sedangkan untuk metode penelitian, merupakan bentuk cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan sesuai yang diinginkan oleh sang peneliti. Salah satu contohnya adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya. Nah, metode penelitian kualitatif itu merupakan metode yang baru, yaitu pertama ditemukan oleh kelompok ahli sosiologi dari Masjid Sikago pada tahun 1920 sampai tahun 1930, yang memantapkan pentingnya penelitian kualitatif untuk mengkaji kelompok kehidupan manusia. Dan pada waktu yang sama, kelompok ahli antropologi menggambarkan outline dari metode karya lapangan, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mempelajari adat dan budaya masyarakat setempat. Dari awal, tampaknya penelitian kualitatif merupakan bidang penelitian tersendiri. Dan metode ini baru pertama kali resmi digunakan sejak tahun 1985. Selanjutnya. Secara umum, penelitian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditunjalkan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya. Terdapat perbedaan antara peran lansian teori dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif sendiri berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sorti teori yang baru. Penelitian kualitatif sering juga dikatakan sebagai metode penelitian naturalistik. Karena dalam penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Seperti mencari pemahaman yang menjalankan fenomena sosial dalam pengaturan alaminya. Setelah berfokus pada mengapa, daripada apa, dari fenomena sosial yang diamati, dan bergantung pada pengalaman langsung manusia. Lalu disebut juga sebagai etnografi, karena awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi. Seperti yang telah dipaparkan di awal, penelitian kualitatif adalah karena berawal dari kampung ahli antropologi. Selanjutnya, pengertian berdasarkan para ahli. Menurut Molung, beliau memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi oleh subjek penelitian. Misalnya seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi. Yaitu dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan menganfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut FAN 1998, Memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah serangkaian jenis penelitian yang bersifat empiris, imat data tidak dalam bentuk angka. Nah, berdasarkan pendapat FAN ini, memang banyak dikatakan bahwa penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang dalam kegiatannya tidak menggunakan model matematik, statistik, atau komputer. Serta tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil. Namun, pemikiran tersebut tidak selamanya benar. Karena dalam perkembangannya, ada juga penelitian kualitatif yang memerlukan bantuan angka-angka, seperti mendeskripsikan suatu fenomena maupun kejala yang dipeliti. Lalu, menurut Sugiyono, penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Selanjutnya. Yaitu Bungan dan Taylor, itu mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lalu, menurut Muhammad Abdul Majid Ahmad, mendeskripsikan bahwa penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Berdasarkan dari beberapa pembakaran para ahli biaritas tadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Dengan menggunakan metode alamiah serta analisis data deskripsi dan hasil yang lebih mengutamakan makna. Selanjutnya, yaitu fungsi dan manfaat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Nana Saudi tahun 2001? Pertama adalah sebagai pengamat pengembangan teori. Yaitu teknik studi kasus pada penelitian kualitatif kan sangat cocok digunakan untuk melakukan pengungkapan atau eksploratori dan penemuan atau discovery. Nah, studi pengembangan kapan berhubungan dengan suatu tema atau topik yang dalam penelitian tersebut hanya memberikan hasil yang terbatas. Kemudian, studi ini diarahkan terhadap penemuan yang lebih lanjut yang dapat menjabarkan suatu konsep, mengembangkan model, dan juga hipotesis. Lalu, kedua ada untuk menyebutkan praktik. Jadi, dipeparkan bahwa hasil dari penelitian kualitatif adalah deskripsi serta analisis tentang kegiatan atau peristiwa penting. Dengan melakukan studi kasus secara terpisah dalam kurun waktu yang berbeda terhadap fokus masalah, kegiatan, ataupun program yang sama, itu dapat menjadi hal yang sangat penting untuk menyemurnakan praktik. Hasil dari penelitian kualitatif akan memiliki nilai yang lebih tinggi dari penelitian kuantitatif jika hasil dan dari penelitian kualitatif itu bersifat mendalam dan juga rinci. Lalu, ketiga ada sumbangan menyebutkan kebijakan. Jadi, sumbangan dari hasil penelitian kualitatif itu dapat bermanfaat bagi perumusan, implementasi, dan perubahan kebijakan. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menganalisis persepsi seperti ekonomi dan juga politik yang memiliki kemari besar. Lalu, selanjutnya ada mengklarifikasi isu serta perumahan sosial. Fokus dari studi kasus dapat dilakukan pada pengalaman-pengalaman yang terjadi, entah dalam kelompok etnik, kehidupan antara, peranan gender, atau kelas sosial. Dalam penelitian kualitatif, isu serta dapat ditempatkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Fungsinya untuk mengkritik pada aspek ideologis, kepentingan politik, dan ekonomi. Lalu, ada kesumbangan untuk orang istri khusus. Ini bermanfaat untuk menelitui suatu khusus yang tidak bisa dilakukan atau penelitian dengan penelitian biasa. Misalnya, seperti penelitian yang dilakukan pada orang yang sibukkan, usah untuk dihubungi atau hambatan bahasa, padahal komunikasi adalah hal yang penting, atau topik yang rahasia atau kontroversial, dan beberapa penelitian yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Kapan penelitian kualitatif digunakan? Yaitu ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik. Nah, untuk menentukan pernyataan untuk permasalahan penelitian secara spesifik, itu dapat dilakukan dengan menyatakan permasalahan dari sekitualitas. Misalnya, seperti tanggapan masyarakat, pendapat, atau elaborasi informasi lainnya. Lalu, ketika saat menentukan tujuan penelitian, dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Karena sifat yang elaboratif, yaitu membutuhkan kejumatan atau ketukenan dalam pengarjaannya, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih lagi terkait suatu topik penelitian. Nah, nantinya informasi-informasi yang didapatkan itu dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Lalu, ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena yang terjadi secara alami. Hal ini berkaitan dengan sifat kelebihan kualitatif tadi, yaitu elaboratif. Empat, yaitu ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan. Lalu, selanjutnya adalah ketika dibutuhkan dan dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih akit. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama adalah cara pandang. Nah, cara pandang dalam penelitian kualitatif adalah eksploratif, deskriptif, dan eksploratif. Artinya, ditelusuri, kemudian dideskripsikan, dan juga dijelaskan dengan kata-kata. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menjabarkan temuan atau fenomena, penyajikannya apa adanya sesuai dengan temuan di lapangan. Kemudian, untuk fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah mendefinisikan dan membatasi masalah agar lebih fokus dan memiliki ketajaman analisa. Selain itu, melengkapi fenomena tersebut dengan sebuah kajian ilmiah terkait etika penelitian ilmiah, dan juga menggambarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai tanda adanya keberagaman fenomena yang akan dibeliti. Selanjutnya. Karakteristik-karakteristik dalam penelitian kualitatif. Dalam karakteristik ini akan dijelaskan beberapa. Yang pertama adalah studi kasus. Penelitian studi kasus ini mengarahkan pada pendeskripsian secara rinji dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya keadaan di lapangan studi. Mengingat bahwa jenis penelitian studi kasus ini sangat mempentingkan deskripsi proses, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi untuk mengarah pada kemahaman makna dalam suatu fenomena yang dikaji oleh penelitian. Kemudian ada kasus terpanjang. Disebut sebagai studi kasus terpanjang apabila fokus utama penelitian telah ditentukan sejak awal sebelum peneliti ke lapangan. Sejak awal, masalah telah dirumuskan untuk membimbing arah penelitian di lapangan. Hal-hal yang tidak teralapan dengan masalah itu cenderung diabaikan sehingga penelitian bisa lebih fokus dan desain asli penelitian tetap sesuai dengan rumusan awal. Dalam penelitian kualitatif, baik studi kasus terpanjang maupun tidak terpanjang, kajiannya cenderung mengarah pada analisis kecuman sebab akibat dari beberapa variable untuk ditahami maknanya. Kemudian yang ketiga adalah kasus tunggal dan bandar. Jenis penelitian kualitatif dapat dipindahkan berdasarkan atas jumlah kasus yang dikaji. Disebut sebagai penelitian dengan pendekatan studi kasus tunggal apabila penelitian terarah pada sasaran dengan satu karakteristik, sementara pada kasus ganda adalah sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik penelitian kualitatif yang mengacu pada permasalahan masa kini atau masalah yang update. Pada umumnya, penelitian kualitatif mengarahkan kegiatannya pada masalah yang update atau sering terjadi atau menjadi hot issue. Kepentingan pokoknya diletakkan pada peristiwa nyata, bukan sekedar laporan yang ada. Dengan demikian, penelitian kualitatif disikmati amperik dengan sasaran penelitiannya berupa permasalahan yang beragam yang sedang terjadi sebagai hot issue di masyarakat. Kemudian latar alami atau natural setting. Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif merupakan informasi yang diperoleh berdasarkan perspektif para subjek yang diteliti dalam konteks alami. Dalam konteks alami ini artinya bahwa harus rutin secara apa adanya tanpa ada usaha rekayasa atau manipulasi dari peneliti isu sendiri selama proses penelitian berlangsung. Kemudian holistik. Dalam pengertian holistik artinya bahwa variable sebab tidak dapat dibisahkan dengan variable aktifannya. Karena sebab variable independen tersebut tidak hanya berhubungan dengan variable dependen secara kausal linear tetapi saling berinteraksi sebagai kesatuan yang tidak terpisah. Next. Karakter yang selanjutnya adalah deskriptif. Bahwa penelitian kualitatif ini data-datanya dikumpulkan berupa kata-kata kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya untuk gambar yang lebih nyata daripada sekitar angka atau potensi. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif menetangkan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, dan menggambarkan situasi yang sepenuhnya tanpa adanya kaya saya dari penelitian kualitatif. Next. Kemudian pada penelitian kualitatif ini bersifat analisi induktif artinya dari khusus keumum. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif bukan untuk mendukung atau menelak hipotesis tapi disusun sebagai kekhususan yang telah tertumpul dan dikelombokan melibatkan pengumpulan data secara teliti dan mendalam. Next. Karakterisinya keselanjutnya adalah desain penelitian meluntur dan terbuka. Artinya disusun secara luntur dan terbuka disesuaikan dengan kondisi realitas yang terjadi di lapangan dengan berbagai masalahnya yang tidak diketahui sebelumnya. Proposal penelitian kualitatif mungkin pada umumnya disusun dalam bentuk garis pisar dan spekulatif. Pisan demikian dimaksudkan bahwa masih terdapat ruang yang memimpinkan untuk terjadinya perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Next. Peneliti sebagai alat utama atau human instrument. Berbagai alat pengumpulan data dapat dimanfaatkan sebagai peralatan penunjang dalam penelitian kualitatif. Namun alat yang utama tersebut adalah diri peneliti itu sendiri sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa bersifat subjek yang lebih ditekankan pada subjek. Bentuk pengumpulan data kualitas penelitian dan hasil analisis dalam penelitian kualitatif sangat bergantung kepada bagaimana peneliti mampu melakukan perangannya sebagai instrumen utama dalam penelitian. Oleh sebab itu, sikap kritis dan terbuka sangat penting dimiliki oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitian kualitatif. Next. Karakteristik berikutnya mencari makna dan fenomenal yang digaji. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memusatkan dirinya pada partisipasi penelitian. Atau pandangan dari partisipasi atau sumber yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam mengumpulkan data, peneliti memperhatikan bagaimana proses dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Karena makna mengenai sesuatu sangat dipentukan oleh proses bagaimana itu terjadi. Next. Yang selanjutnya adalah model laporan studi kasus. Laporan penelitian kualitatif dicenderung untuk menggunakan model laporan studi kasus. Karena pada dasarnya semua bentuk penelitian kualitatif itu merupakan studi kasus. Laporan studi kasus lebih sesuai bagi penyajian realitas melupuk perspektif dengan kekayaan wansa dan kelengkapan deskripsinya. Selanjutnya, internal sampling. Dalam hal penentuan sumber data, peneliti perlu memutuskan apa, siapa, dan berapa jumlah narasumber untuk digunakan sebagai pengguna informasi dalam penelitiannya. Keputusan memilih sampel dicerakan atas teknik cuplikan yang akan digunakan. Dan harus valid dan mampu menjaga, menjangkau konten simpon-konten sebagainya dipilih dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Pada dasarnya, ada dua model teknik cuplikan yaitu pengambilan sampel secara acak atau random sampling dan kedua adalah pengambilan sampel tidak acak. Pengambilan sampel tidak acak ini disebut dengan kota sampling dan juga bertujuan atau proposit sampling. Nah, kemudian yang pertama adalah dalam penelitian kualitatif penelitian yang diambil lebih bersifat selagi peneliti mendasarkan pandalan dasar teori yang diperlukan keingin tahuan pribadi dan karakteristik yang diperlukan. Next. 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 Yang selanjutnya adalah snowball sampling. Snowball slamming digunakan jika peneliti tidak tahu siapa yang tepat menjadi sampel dalam penelitiannya karena tidak mengetahui bagaimana latar belakang dan kondisi dari masyarakat yang akan dijadikan sasaran kemikian. Untuk itu, peneliti memilih siapapun yang dijumpai. Kemungkinannya, peneliti hanya memperoleh data yang sangat terlepas. Kemudian yang terakhir, time sampling atau cuplikan waktu. Istilah time sampling atau cuplikan waktu dikenal dalam penelitian kualitas. Time sampling berkaitan dengan cuplikan waktu yang dipandang tepat untuk pengumpulan informasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Misalnya, ketika ingin mengetahui apa kerja pegawai, sikap, dan bagaimana kerjasamanya, pendidik wajib melakukan pengobatan pada saat yang kepat. Jadi, pada saat subjek atau semuanya langsung beraktif bekerja. Next. Baik, yang selanjutnya adalah etika penelitian kualitatif. Next. Etika penelitian itu sendiri merupakan pandangan terkait baik atau buruknya, benar atau salahnya dalam suatu penelitian. Puntz dan Fein berpendapat dalam Demgin dan Lincoln pada tahun 2009 bahwa para peneliti yang menggunakan metode kualitatif itu sampai saat ini itu masih terus berjuang dalam merumuskan seperangkat pedoman etis yang berfungsi untuk memandu penelitian di saat berhadapan langsung dengan etika dan strategi penelitian empiris. Next. Nah, berdasarkan sejarahnya atau historis penelitian kualitatif itu terbagi atau terdapat lima sikap etis yang perlu diperhatikan oleh peneliti yang akan melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah absolut. Sikap etis yang pertama ini itu atau biasa dikenal dengan sikap absolutis ini merupakan sikap peneliti untuk berpijak terhadap pandangan bahwa para ilmuwan sosial tidak memiliki hak untuk mencampuri privasi orang lain sehingga suatu penelitian dianggap tidak etis atau tidak sesuai etika penelitian apabila penelitian yang dilakukan itu tersamar atau dengan kata lain dalam pelaksanaan penelitian peneliti tidak menjaga privasi subjek penelitian. Yang kedua tipuan. Nah, model tipuan ini itu metode yang digunakan oleh peneliti metode apapun gitu yang diperlukan untuk memperoleh pemahaman situasional yang lebih luas dan mendalam. Nah, di dalam sikap tipuan ini itu dibenarkan dalam penggunaannya karena seringkali dijumpai dalam pelaksanaan penelitian itu subjek peneliti atau orang yang memiliki kekuasaan melakukan orang yang memiliki kekuasaan itu itu dalam penelitiannya dia itu berupaya untuk menyembunyikan kebenaran dari peneliti. Jadi, subjek penelitiannya itu memiliki kekuasaan. Jadi, dia seringkali melakukan kecurangan gitu, menyembunyikan kebenaran dari peneliti itu. Nah, pada saat itulah sikap etis tipuan ini digunakan untuk peneliti dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman situasional yang lebih luas dan mendalam. sikap etis yang ketiga yaitu konsekuensialis. Sikap konsekuensialis merupakan sikap etis yang berpijak pada beberapa prinsip. Yang pertama, saling menghargai, kemudian tanpa paksaan dan manipulasi, dukungan terhadap nilai dan institusi, demokratis, dan kepercayaan bahwa semua tindakan memuat keputusan moral dan etis dengan percirikan konteksual. Pono dan Koch pada tahun 1991 itu berpendapat sikap konsekuensialis itu menuntut adanya hubungan penuh kerjasama, saling percaya, dan tanpa paksaan antara peneliti dengan subjek penelitiannya. Yang ketiga adalah sikap feminis. Sikap feminis ini juga sering dikenal dengan gerakan perempuan. di dalam sikap feminis ini peneliti itu menekankan pada identifikasi kepercayaan empati dan hubungan yang tidak bercirikan eksploratif. Nah, sikap ini juga berkaitan dengan hubungan penuh kerjasama dan solidaritas gender. Sikap etis yang kelima yaitu relativis. Sikap relativis merupakan sikap etis yang memiliki pandangan peneliti memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan penelitian terhadap sesuatu yang dianggap cocok. Melainkan peneliti masih harus tetap mengkaji persoalan-persoalan yang bersumber dari pengalaman pribadi. Dengan kata lain apabila seorang peneliti itu ingin melakukan penelitian yang bersumber dari pengalaman pribadi maka menurut sikap relativis ini boleh atau dibebaskan tetapi harus tetap mengkaji persoalan-persoalan yang bersumber dari pengalaman pribadi peneliti. Next. Nah di dalam etika penelitian itu terbagi menjadi tiga bagian yang pertama etika prosedural yang kedua etika pelaksanaan dan yang ketiga etika hubungan. Untuk yang pertama next etika prosedural nah di dalam etika prosedural ini memuat dua hal yang pertama persetujuan dan izin secara tertulis di dalam etika prosedural peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif harus ada persetujuan dan izin secara tertulis apabila subjek penelitiannya itu manusia maka persetujuan dan izin secara tertulisnya itu berasal dari komite etik nah selain itu persetujuan yang diperoleh itu juga bisa berasal dari universitas atau lembaga riset yang terkait dengan kegiatan penelitian maupun institusi yang berwenang nah di dalam etika prosedural juga harus ada persetujuan untuk mengambil data penelitian dari responden atau subjek penelitian nah persetujuan ini diperoleh dari pemerintah dan juga lembaga adat nah persetujuan yang berasal dari pemerintah itu dikeluarkan oleh Kesbang Liman yaitu tempatnya di provinsi kabupaten atau kota nah lalu bagaimana untuk peneliti luar negeri yang ingin meneliti di Indonesia bagaimana persetujuan dan izin secara tertulisnya itu diurus di mana nah itu diperoleh berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan juga lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI nah etika prosedural yang kedua yaitu melaksanakan isu-isu keamanan dan kewenangan di dalam etika melakukan penelitian ini tuh peneliti juga penting untuk mempersiapkan proposal penelitian yang berkaitan dengan sampel teknik pengambilan data dan analisis data nah di dalam sampel itu berkaitan dengan bagaimana sampel diambil atau diperoleh peneliti pada kegiatan penelitian jadi etika prosedural etika proseduralnya itu disitu bagaimana sampel diambil atau diperoleh dari dari kegiatan penelitian yang kedua teknik pengambilan data nah disini tuh etika etikanya itu berkaitan dengan bagaimana atau teknik apa yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan data dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya analisis data ini berkaitan dengan bagaimana memperlakukan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian nah selain itu peneliti juga penting untuk menyertakan isu etis nah isu etis itu berkaitan dengan apa aja dengan tiga hal yang pertama harm and benefit yang kedua informed consent yang ketiga privacy and confidentiality yang pertama harm and benefit harm and benefit dalam penelitian merupakan resiko dan manfaat yang akan diperoleh pihak subjek atau responden dari penelitian yang dilakukan nah tidak hanya itu disini resiko dan manfaat itu juga terkait dengan lingkungan dari kegiatan penelitian itu dilakukan isu selanjutnya yaitu inform consent nah inform consent ini itu suatu proses penyampaian suatu informasi secara relevan dan eksplisit kepada subjek penelitian untuk memperoleh persetujuan sebelum dilakukan suatu tindakan dalam penelitian jadi saat melakukan penelitian penyampaian informasi yang relevan dan eksplisit itu harus dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian itu secara etika penelitiannya seperti itu yang ketiga isunya terkait dengan privacy and confidentiality nah privacy and confidentiality merupakan sebuah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses informasi penelitian itu next next nah bagian etika penelitian yang kedua yaitu etika pelaksanaan etika pelaksanaan ini merupakan etika isu yang muncul selama pelaksanaan penelitian pada umumnya pelaksanaan suatu penelitian seringkali tidak dapat diprediksi dalam etika pelaksanaan penelitian juga diperlukan kelengkapan suatu data untuk menganalisis data yang baik serta pelaporan yang lengkap nah bagian yang ketiga yaitu etika hubungan etika hubungan dalam penelitian berkaitan dengan hubungan subjek penelitian atau responden penelitian dengan kegiatan penelitian nah etika hubungan itu meliputi siapakah responden yang akan dipilih bagaimana peran responden terhadap penelitian yang akan dilakukan bagaimana peneliti memperlakukan responden pada saat penelitian serta hubungan peneliti dengan responden dalam kegiatan penelitian itu harus tetap terjaga sampai setelah penelitian sekalipun next nah pendekatan penelitian kualitatif pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap sebelumnya bulmas dalam mengungkap memahami menggali dan mendekati subjek penelitiannya pendekatan penelitian dibutuhkan oleh peneliti sejak awal pada perencanaan penelitian dan secara ideal pendekatan penelitian itu bersifat tetap tetapi tidak dipungkiri apabila dalam pelaksanaannya akan terjadi perubahan yang sifatnya situasional atau fleksibel nah beberapa pendekatan penelitian kualitatif itu dibagi menjadi lima jenis next yang pertama fenomenologi fenomenologi adalah jenis metode yang terkait dengan penelitian dari kata fenomenologi yang berarti penampakan diri berasal dari kata fenomenon dari bahasa Yunani yang artinya penampakan diri dan logos yang artinya akal nah penelitian fenomenologi itu penelitian yang menghususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya nah penelitian fenomenologi dimulai melalui memperhatikan dan menelaat terhadap fokus fenomena yang akan dipeliti fokus ini dilakukan dengan melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek nah selanjutnya peneliti menggali atau mengumpulkan data yang berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait nah penggalian data yang pada penelitian fenomenologi ini berasal dari wawancara mendalam kepada objek atau melakukan observasi langsung terkait dengan bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain pendekatan yang kedua yaitu etnografi etnografi adalah suatu metode penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial komunikasi masyarakat dan bagaimana bahasa tersebut diterapan dengan didasarkan pada konsep budaya yang terkait metode penelitian etnografi bertujuan untuk mengkaji suatu bentuk dan fungsi bahasa yang terdapat dalam budaya yang kemudian digunakan untuk melakukan komunikasi antar individu di dalamnya nah selain itu tujuannya juga untuk melihat bagaimana suatu bentuk dan fungsi dari bahasa tersebut menjadi sebuah bagian dari kehidupan masyarakat pendekatan yang ketiga yaitu studi kasus metode penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang terdapat dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang berupa suatu kegiatan program peristiwa atau sekelompok individu yang ada dalam kondisi tertentu metode studi kasus khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu dapat mengakibatkan penelitian studi kasus itu tidak dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu kumpulan atau populasi tertentu namun khusus dilakukan untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja nah untuk pendekatan yang keempat yaitu historis nah penelitian historis merupakan penelitian yang berfokus pada penelitian peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu atau sudah berlalu nah di dalam penelitian metode historis peneliti melakukan rekonstruksi masa lalu dengan saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini sebagai sumber data sumber data penelitian dapat diperoleh juga melalui berbagai catatan sejarah laporan verbal artifak dan juga saksi hidup pendekatan pendekatan yang kelima yaitu grounded teori metode teori dasar atau sering disebut dengan grounded teori itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada melalui kajian terhadap prinsip dan kaedah dasar yang ada nah setelah itu peneliti menarik kesimpulan dasar yang kemudian membentuk sebuah prinsip dari suatu teori untuk melakukan metode ini peneliti perlu memilah antara fenomena satu dengan yang lain atau fenomena mana yang dapat dikatakan fenomena inti dan mana yang bukan untuk dapat diambil dan dibentuk suatu teori sudah nah selanjutnya adalah metode pengumpulan data di penelitian kualitatif jadi ada apa data nah ini ada empat yang pertama observasi lalu wawancara dengan dokumen lalu serta rekaman albu dan visual aktivitas dengan cara melihat dan mendengar dalam tempat kejadian sehingga tujuannya yaitu untuk memberikan catatan lapangan secara rektik terkait dengan perilaku dan aktivitas individu yang diamati nah jadi data dari hasil observasi ini nanti berupa deskripsi tentang perilaku kegiatan dan kejadian pertama melakukan observasi nah untuk metodenya sendiri dia menjadi dua yang pertama yaitu participatory dan non-participatory untuk yang pertama participatory berarti dia peneliti ini terlibat langsung dalam kegiatan atau situasi yang akan diamati jadi dia ikut berpartisipasi nah hal ini bertujuan untuk apa yaitu memudahkan untuk berinteraksi dan memperoleh pengalaman langsung yang dialami partisipan yang akan diteliti nah untuk non-participatory berarti disini peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai partisipan jadi peneliti ini sebagai orang luar dari komunitas yang akan diteliti nah tujuannya untuk apa ini untuk memperoleh objektivitas dari data nah untuk wawancara sendiri nah wawancara ini merupakan pengumpulan data dengan tanya-jawab kepada informan atau orang yang akan diteliti nah ini dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung atau melalui telepon atau bahkan secara bergombok nah untuk kategorinya sendiri dalam buku Karangan Farida ini dia mengkategorikan ada lima kategori yaitu yang pertama wawancara terstruktur tidak terstruktur wawancara mendalam wawancara dengan petunjuk umum dan kaku terbuka nah untuk wawancara terstruktur ini apa jadi dia menetapkan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan nah tujuannya ini untuk mencari jawaban dari suatu yang dibuat nah wawancara struktur ini digunakan jika seluruh penelit seluruh sampel ini dalam penelitian ini dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab suatu pertanyaan selanjutnya yaitu wawancara tidak terstruktur jadi ini apa ini lebih bebas tentu lebih bebas dari yang terstruktur jadi bebas dalam apa yaitu dalam hal waktu bertanya dan memberikan satu respon lalu pertanyaan yang tidak disusun terlebih dahulu karena disusun dengan informan nanti ketika wawancara nah untuk selanjutnya yaitu wawancara mendalam jadi ini wawancara yang dilakukan dengan fleksibel terbuka tidak berstruktur ketat dan tidak dalam suasana formal nah pertanyaan yang diberikan dalam wawancara ini yaitu pertanyaan yang open ended yaitu pertanyaan tentang fakta peristiwa opini maupun aktivitas nah selanjutnya yaitu pertanyaan dengan petunjuk umum yaitu wawancara yang menyusun secara garis besar untuk kokok pembicaraan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nanti tidak keluar dari garis besar kokok pembicaraan nah ini tujuannya untuk apa nah tujuannya yaitu supaya nanti tidak keluar dari konteks pembicaraan sehingga didapatkan data yang lebih spesifik dan tidak menyebar nah selanjutnya untuk wawancara baku terbuka yaitu menyajikan pertanyaan baku yaitu pertanyaan dengan urutan kata-kata dan cara penyajian yang sama untuk semua informan yang dilawancarai nah ini digunakan ketika apa yaitu ketika jika dikentang variasi pertanyaan ini akan menyulitkan peneliti karena jumlah informan ini cukup banyak nah sehingga diberikan wawancara baku lalu selain observasi dan wawancara ada juga pengumpulan data yaitu melalui dokumen nah ini bisa berupa dokumen publik dokumen publik contohnya apa yaitu misal surat kabar risalah rapat atau laporasi lalu untuk dokumen pribadi ini yang sering digunakan yaitu jurnal bubarian surat maupun email nah lalu ada yang terakhir yaitu dengan rekaman audio dan visual nah ini berupa foto kaseh video atau halaman utama teks pesan seperti itu nah mungkin itu untuk metode pengumuman data nah selanjutnya ini adalah contoh penelitian kualitatif nah ini saya ambil contoh yaitu judulnya yaitu proses berpikir siswa kelas 5 sekolah dasar dalam penelitian masalah matematika nah ini pada material al-datar nah ini karangan dari Nugroho Arief Sudibio Sudibiono dan Imam Sudibadi nah jadi disini tujuannya untuk apa dimeliti yaitu mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam mengejakan masalah berbasis kurulik dan aturan rutnik nah ini teori yang dibakai nah jadi dia mengumpulkan data terlebih dahulu lalu menggunakan teori dari kurulik dan aturan rutnik sehingga diperoleh suatu sebulan nah untuk metodenya apa yaitu dia menggunakan penelitian kualitatif dengan metode di kasus dengan pengambilan sampel yaitu snowball snowball throwing nah ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini dengan observasi wawancara dan dokumentasi nah ini hasil hasilnya apa yaitu dengan menggunakan teorinya kurulik dia mendapat suatu kesimpulan terhadap proses berpikir sukses dalam pemencahan masalah hilangan bulat nah berdasarkan langkah-langkah dari teori nah mungkin itu dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih